Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya para peternak di Indonesia dan para pemirsa agro-tivi di seluruh dunia, terutama teman-teman TKI yang ada di luar negeri. Semoga tetap siap alapia, tetap bersemangat dalam berkarya. Kita ikuti nanti bincang-bincang kita dengan Aba Akiman ini kiat-kiat susahnya peternak gambing, terutama untuk memberi semangat kepada para pemula. Ditonton terus sampai selesai videonya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Agro-tivi berbagi sukses dari orang sukses. Sudah bersama saya Aba Akiman Awali. Ini usianya sudah 63 tahun, tetapi tetap bersemangat dalam berkarya terutama peternak gambing. Bagi Anda yang masih pemula, anak-anak muda, kita simak, nanti bincang-bincang kita dengan Aba Akiman. Sihat, Pak Ki. Sihat. Insya Allah. Sihat. Sibuk ini terus hari ini. Sibuk terus ini. Sibuk terus. Ini motong kambing untuk Agiko. Harganya berapa juta? Mulai 2,5 sampai 4 juta. Yang 2,5 itu dapat berapa? 400 tusuk. Tusuk. Yang 4 juta? 800 tusuk. 800 tusuk. Memelihara kambing khusus untuk dibuat Agiko atau memang yang lain-lain itu jual beli? Enggak dijual beli, cuma ngelayani Agiko saja. Saja? Iya, sama korbanan itu. Sama korbanan? Iya. Berarti kambing di belakang ini yang jumlahnya ratusan ekor ini pernah dijual ya? Enggak pernah dijual. Belinya kecil apa besar? Belinya ya kira-kira agak kecil yang paling besar seharga 2 juta 600. 600 itu ya? Kulakannya-kulakannya itu. Hari-hari terus mulaiin Agiko terus berarti ya? Iya, kalau ada Pak. Kalau enggak ada ya ditunggu saja. Ya namanya rezeki ya? Namanya usaha. Tapi kan sudah membuka pintu rezeki. Iya. Maksudnya sudah berusaha. Iya. Saya dengar dua kali ini ke Mekah. Tiga kali. Tiga kali ya? Oh malah tiga kali. Hasil dari beternak kambing. Sejak berapa lama Pak Jenengan beternak kambing ini? Berapa ekor dulu? Awalnya. Awalnya hanya 11 ekor. 11 ekor. Sudah menikah ya? Belum. Belum menikah itu? Belum. Sudah menekuni perkambingan ini. Iya. Akhirnya berkembang-perkembang jadi banyak gitu. Terus hanya membuka usaha di layanan Agiko ini. Iya. Cuma itu saja pekerjaannya sehari-hari ya? Sehari-hari ya itu saja. Iya. Kok bisa Anda membuka kandang? Ini kan kita anggap di tengah kota ya? Iya. Di sebelah sana itu kanan itu ada kota Setuarjo. Sebelah kiri sudah para penduduk. Iya. Itu kok bisa enggak bau, enggak mengganggu lingkungan itu apa resepnya? Resepnya enggak ada apa-apa. Cuma hanya kebersihan yang dijaga. Terus makanan-makanan kambing dijaga supaya enggak bau biar pembeli itu senang datang ke sini. Pakanannya apa? Pakanannya ya paling murah-murah aja. Kalau renteng kangkung murah ya saya ambil renteng kangkung. Kalau dedek katul murah ya saya ambil dedek katul. Yang murah-murah aja. Tidak pernah ada penyakit yang mempengaruhi kelangsungan hidup peternakan? Iya ada kendala-kendala. Cuma ya saya tanggulang sendiri. Ya saya injek sendiri, saya kasih obat-obat sendiri. Ya karena sudah lama berpengalaman. Iya. Gitu. Penyakit apa biasanya yang menghadapi? Biasanya penyakit kudek ada. Kudek? Kudu ada. Kembung gitu enggak ada? Kembung enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Berarti kandangnya bagus. Kandangnya ini sederhana tapi sanitasinya bagus. Lalu di saat rame-ramenya itu bulan apa ya? Akeko Ibu? Enggak pasti Pak. Enggak pasti. Kadang-kadang ya ada. Kadang-kadang ya enggak ada. Ya disyukuri aja. Apa Akeko kemudian ngelayani apa lagi? Ya cuma Akeko sama hari korban. Hari korban dul ataka itu aja. Enggak melayani warung. Enggak. Kalau ada yang beli ya dilayani. Kalau enggak ada ya. Ya tidur-tidur aja sama istri. Ini menikmati hidup. Iya. Ini patut kita contoh seorang peternak kami yang tidak begitu sibuk gitu maksudnya. Jadi mempunyai kampung yang sangat banyak di sini tapi juga ngaritnya. Berapa persen ya? Berapa ngaritnya? Ngarit di mana kalau ngarit? Enggak pernah. Enggak pernah ngarit. Enggak pernah ngarit. Tanpakannya di mana? Di samping gudang ini ada penakan. Kemudian. Ada persiapan. Kalau hijauannya ambil di mana? Penghijauannya ya. Itu Pak. Di sungai itu? Iya. Itu pengapakannya di situ ya? Iya. Enggak. Ya itu aja. Cuma untuk berlengkap gitu aja ya? Iya. Pesan-pesan kepada peternak pemula. Peternak muda. Iya. Yang ingin peternak. Itu kira-kira untuk mengawali peternak itu bagaimana? Kalau mengawali peternak pertama, kandang harus yang bagus. Bagus tapi enggak mahal gitu? Iya. Caranya gimana? Enggak terlalu makan biaya banyak, tapi kandangnya bagus. Sehat gitu? Iya. Kambengnya bisa sehat. Itu harus panggung apa? Bisa diklaim peraknong ini? Harus panggung. Kalau kandangnya kurang memenuhi syarat, malah sulit. Sulit terus penyakitnya juga? Iya penyakitnya. Apalagi kalau musim hujan itu kan rawan penyakit. Kalau ada di atas, mangkring, sehat. Apakah harus makan beli kalau untuk pemula? Kalau ada uang, kalau enggak ada uang ya ngarit aja. Pak, pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di ternak kambing ini? Jangan pernah kambingnya dibawa orang atau kambingnya gimana sampai? Enggak pernah. Nyantol-nyantol di orang lain gitu. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Iya. Apa resepnya itu? Iya. Apa resepnya gini? Kalau ada uang ya dilayani. Kalau enggak ada uang ya lihat-lihat aja enggak apa-apa. Jadi ini merupakan sebuah rahasia trik untuk menyelamatkan usaha kita. Karena banyak sekali para peternak, terutama peternak muda itu, yang seringkali melepas kambingnya puluhan ekor, ratusan ekor. Di bawah gitu aja, uangnya nanti-nanti akhirnya lama-lama lupa. Akhirnya ya kecanrolnya di situ sehingga gagal ya. Iya gagal. Makanya ada uang, ada barang. Terima kasih Abah Adiman. Sama-sama. Semoga tetap sihat. Alhamdulillah. Sihat kurangnya, sihat kambingnya, sihat duitnya. Sihat alhamdulillah. Iya tentu gitu ya. Sihat ibadahnya. Iya tetap ibadah ya. Terima kasih Anda sudah menonton bincang-bincang kami dengan Abah Adiman. Salam sihat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.